Berikut ini cara membuat tulisan bergerak di CapCard ini. Jadi bagaimana caranya? Langsung saja berikut, buka aplikasi CapCard. Nanti pilih atau bikin proyek baru yang ingin kalian kasih teks bergerak. Entah itu foto ataupun video. Di sini saya contohkan pada video, pilih add. Intinya kalau kita ingin bikin teks bergerak itu cukup mudah. Pilih bagian teks ini. Nanti pilih add stack. Ini add sticker atau tambah ke sticker. Pilih yang teks. Nanti tulis teksnya. Nah pada saat kita menulis teks ini, kita bisa memilih yang namanya font yang disediakan. Kemudian memilih yang namanya gaya font. Kemudian pilih warnanya. Kalian bisa gunakan yang ini, stroke, yaitu warna di samping ini. Kemudian bisa juga backgroundnya. Pakai background atau tidak. Kemudian shadow-nya atau bayangan. Kemudian spasinya. Kemudian rata tengah atau kiri. Kemudian ini efeknya. Kemudian ini berupa bubble atau seperti efek komik. Kemudian ini animasi. Nah ini yang bikin teks bergerak. Ini animasi masuknya. Kemudian untuk animasi keluarnya yang ini. Kemudian ini loop. Itu bergerak pada saat digunakan. Tinggalkan pilih saja mau pakai yang mana. Nah seperti itu. Baru kalian lihat ini ada kecepatannya. Kemudian pilih di sini untuk kalian yang ingin menempatkan. Untuk menggandakan di sini. Nah ini menggandakan. Ini untuk mengedit lagi. Ini untuk memutar. Untuk menempatkan seperti ini. Nanti kalau kalian putar seperti ini. Nah itu bikin efek bergerak. Tinggal kalian kreasi saja. Nanti untuk menghapus di sini. Pilih delete. Untuk split di sini. Pilih dulu. Pilih split, copy, style, efek, bubble, dan animasi. Jadi sangat mudah.